Kita lihat kira-kira Asia apakah juga sudah mulai ada pembalikan arah ataupun kebangkitan di sana. Ada Nikkei Pemirsa yang menguat sekitar 0,18 persen, setiap time Singapura menguat 1 persen lebih, kemudian Kospi juga naik 1 persen lebih, dan Hang Seng naik 1 persen lebih hampir 2 persen. Ada kenaikan yang tajam di saham-saham ataupun indeks-indeks utama di kawasan regional Asia. Dan Pemirsa saat ini saya sudah terhubung bersama dengan analis, yaitu melalui video conference bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC, Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Pagi Mbak Brisa. Mas Kenji, kemarin semua saham-saham yang banyak dilakukan aksi jual itu adalah banking gitu ya, urutan-urutan atas itu adalah banking sampai dengan bris, Bank Syariah juga dilepas begitu. Ada peluang rebound hari ini? Kalau untuk big bank-big bank yang kemarin kita tahu, termasuk salah satunya asing ya, mensel cukup banyak begitu, saya rasa cukup menarik dari sisi teknikal, investor ataupun trader saya rasa sudah bisa serok untuk beberapa bank yang harganya cukup menarik, salah satunya bris juga. Oke, bisa serok ya. Kemarin Bank Mandiri itu turun 4 persen ya, kemudian BCA 2,6-3 persen. BRI 2,48 persen, BNI 2,5 persen, bris 4,11 persen. Apa yang akan membuat Mas Kenji yakin bahwa saham-saham banking ini ada peluang untuk rebound seperti bris tadi? Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi Pak Jusof Pak Gede juga sebutkan, bahwa memang efek yang ditakutkan atau efek domino itu dampak sistemiknya tidak ada, khususnya untuk finance dan banking dalam negeri kita, karena secara kinerja pun, kita lihat di 2022 juga growth-nya bagus, yang itu yang kita masih ekspek untuk banking di tahun ini. Nanti kita tunggu laporan kuartal satunya tentunya di akhir Maret, sehingga saya rasa kalau untuk investor yang mid to long term, itu sangat-sangat pilih untuk bisa serok dengan harga yang bagus sekarang. Oke, bagaimana peluang indeks harga saham gabungan selanjutnya pasca kemarin jatuh 2 persen lebih? Kalau untuk IHSG sendiri memang masih sedikit volta, tapi kita lihat secara dari US juga sudah bagus gitu kan, dan juga regional Asia sudah recovery lah kalau kita lihat. Memang lebih ke efek kepanikan investor yang juga deposen-deposen SVB di US gitu, sehingga kemarin juga sempat dalam juga koreksinya. Untuk IHSG masih sama, kita masih ada uji level psikologis, resisten, kita harap tembus 6.800, lanjut ke atas 7.000. Berarti pembukaan pada pagi hari ini bisa mengikuti bursa Wall Street dan juga bursa regional Asia rebound ya? Betul, kita prediksi menguat. Oke, bankingnya bagaimana? Strateginya seperti apa? Pasca kemarin kayak bank mandiri aja jatuh 4 persen, karena mungkin ada sentimen akan stock split ya, 1 banding 2, sejauh mana ini menjadi perhatian market positif atau gimana untuk jangka pendek? Kalau untuk jangka pendek, saya lihat ini untuk market sangat positif, tentunya seperti secara historis yang kita sudah lihat, saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar gitu. Biasanya retail, investor retail itu juga menunggu-nunggu supaya lebih liquid lagi, dalam arti mereka sudah bisa masuk lagi. Mungkin dalam harga sekarang tidak semua investor masuk ya untuk price range ya. Tapi dalam harganya stock split, kita harapkan lebih liquid, sehingga investor-investor yang tadinya mungkin belum meridik nih, karena price range ya mungkin ada sedikit tinggi, nah ini bisa masuk sekarang. Oke, dari 5 bank di Bursa Efek Indonesia yang saya lihat kejatuhannya cukup dalam kemarin, bank mandiri, bank BCA, BRI, BNI, dan juga BRIS, mana yang Anda rekomendasikan saat ini? Kalau untuk sekarang BRIS menarik, Mbak Bisa, BRIS menarik, kenapa harganya sudah masuk-masuk di area support, ya itu kita bisa secara sedikit-sedikit, secara price range juga cukup murah begitu. Salah satu yang saya sempat mantau juga, sebenarnya BNI ini juga menarik, itu masih ada peluang untuk, biasa teman-teman yang swing trade, nah itu bisa cari di BNI. Oke, untuk yang mau swing trade di BNI, tapi kalau mau untuk yang masuk dengan peluang harga sudah murah ada di BRIS? Yes, betul. Untuk secara price range, BRIS sangat oke untuk kita bisa masuk sekarang. Jadi sudah bisa akumulatif baik sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, begitu ya. Di level berapa? Akumulasi support resistance untuk BRIS dan enaknya swing di BNI itu di level berapa? Karena hari ini juga mungkin kita menanti poin-poin penting dari BBNI ya, karena hari ini mengagendakan RUPS. Betul. Nah kalau untuk BRIS sendiri, sebenarnya area close price kemarin sudah bisa saya out sekitar-sekitar level 15, 1515. Kalau memang ada koreksi sedikit, itu saya rasa justru lebih bagus. Kita bisa buy on weight-nya sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa akumulatif baik ketika di level support sekarang. untuk BBNI sendiri. Nah BBNI memang kita sudah bisa masuk juga, karena sudah menyentuh level support. Sudah mendekati level support dengan nanti target jangka pendek itu di area-area 9.300. Oke, 9.300 untuk BNI ya? Yes. BNI target 9.300. Kalau untuk BRIS target? Kalau untuk BRIS, di area-area 16.90 sampai 17.20. Oke, nanti akan kita lanjutkan Mas Kenji ya. Berikut juga update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Usai jadah pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di segmen Market Bus. Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami. Masih berbincang bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development dari PT FAC Sekuritas Indonesia. Oke, kita lihat dulu deretan sampilihan yang Anda tunggu-tunggu ya di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Yang direkomendasikan dari FAC adalah Astra International. Yang direkomendasikan buy on weakness dengan entry price 5.600 sampai 5.650. Ada support 5.550, resisten 6.000. SMGR buy on weakness, entry price 6.500, support 5.850, resisten 7.475. Kalbe Pharma akumulatif buy, entry price 2.090 sampai dengan 2.100, dengan support 1.970, resisten 2.270, dan WOD atau WOD buy, entry price 402 sampai dengan 408, support 342, resisten di 450. Oke, Mas Kenji, semenarik apa saham-saham yang Anda rekomendasikan ini? Ya, saham-saham yang saya rekomendasikan, kalau diperhatikan memang tidak ada unsur finance-nya. Memang kenapa? Karena kita tadinya tidak expect recovery market-nya, khususnya di US akan secepat itu, walaupun kita tahu efeknya cuma sementara, tapi ya lebih bagus begini. Dan arti, kalau untuk saya rekomendasikan, ini yang sudah lewat untuk entry price, masih bisa akumulatif buy sendiri, karena targetnya memang saya pasang untuk lebih ke medium term. kecuali untuk KLBF itu, tidak usah tinggi-tinggi, area-area 2.300, nanti sudah bisa profit taking. Oke, 2.300 sudah bisa profit taking, kalau KLB Farma ya, target price-nya memang 2.360, tidak terlalu tinggi-tinggi, makanya rekomendasinya juga akumulatif buy ya. Betul. Sementara ACI beli di harga-harga 5.6 sampai 5.6.50, ada peluang target price-nya, medium to longnya 6.300 ya? Ya, untuk medium to longnya, untuk Astra sendiri memang ke 6.300, terus karena kinerjanya kita lihat juga bagus sekali, untuk di 2022 begitu, raba bersih dan edisi otomotifnya itu naik 33 persen lah, jadi growth-nya cukup baik, masih kita expect kelanjutan di 2023, Mbak Friza. SMGR ada target price di 9.000 dan bisa beli di 6.500-an, berikut juga WOD Wood, 402 sampai dengan 408, dengan target price bisa ke 5.70, asal bisa beri ke 4.50, begitu ya? Betul, untuk Wood sendiri, apa, laba mereka dari ekspor juga cukup bagus, jadi saya sediakan juga untuk Samsung dengan price range yang cukup terjangkauan untuk teman-teman. Baik, kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, sesuai dengan proyeksi dan mengikuti bursa global serta regional pemirsa, indeks harga, saham, gabungan, bangkit, dan IASG menguat 0,9 persen, pada posisi 6.701, kemudian Jakarta Islamic Index juga menguat pemirsa 0,71 persen, 561 LQ45 naik 1,18 persen, pada posisi 928. Dari saham yang menjadi top gainers, pemirsa ada Bank Mandiri, dengan kenaikan mencapai 2,02 persen, pasca kemarin anjlok 4 persen, BBRI juga rebound 0,85 persen, BCA 1,8 persen, GOTU 2,48 persen, dengan level-level bisa Anda caksikan di layar. Dari losers, ada BBYB turun 3,67 persen, Buka 0,8 persen, Jasa Marga turun 1,26 persen, SAGE turun 6,43 persen. Oke, bankingnya rebound, Mas Kenji Anda tetap lebih tertarik di bris ya, dibandingkan dengan mungkin Bank Mandiri, kemudian BBRI, BBCA yang masuk dalam berturut-turut 3 deretan top gainers di awal pembukaan pada pagi hari ini? Iya, untuk bank-bank kapitasnya besar seperti Mandiri, BRI dan teman-teman memang kita sudah expect, itu sudah mati, koreksinya juga tidak akan segala gitu. Nah, ini lebih mungkin teman-teman yang target koreksi COVID-taking yang minim, bisa masuk ke bank-bank BICAP, tapi untuk yang teman-teman yang mungkin untuk jangka pendek sampai menengah, saya rasa bris masih bisa jadi opsi dengan prestasi sekarang yang cukup bagus. Oke, bris ini dinilai masih cukup murah begitu ya, 1,545 dengan kenaikan 2 persen, baik? Masih bisa baik tentunya, dengan area-area target tadi kan sekitar 17,20 untuk jangka pendek. Oke, singkat saja Mas Kendi, tips untuk pemirsa di rumah di tengah situasi dari global yang juga masih mengganggu begitu ya, kemudian menunggu keputusan dari The Fed di Maret ini, bagaimana? Oke, yang kita belajar sebenarnya dari case-case yang kemarin terjadi, seperti SVB, likuiditas, itu kan kita bisa ngomong itu bukan uang. Jadi, kalau untuk teman-teman investor yang trader, khususnya untuk dalam negeri, pastinya ready untuk uang, dalam arti ketika yang technical-technical seperti kemarin, sama banking BICAP, mereka koreksi dalam, itu kita bisa share-off sedikit-sedikit. Jadi, kita manfaatkan momentumnya. Karena secara domestik kita juga bagus, dan juga kita ekspektasi ke depannya lebih bagus kenapa. Semoga The Fed tidak terlalu hawkis lagi kan, dan kejadian-kejadian kemarin, dan juga BI tidak perlu mengimbangi untuk kenaikan suku bunga. Jadi, overall saya rasa untuk minggu ini kita optimis, Mbak Risa, untuk IHSG sendiri bisa rebound. Oke, IHSG masih bisa rebound, dan menuju target 6.800, kita harapkan bisa tercapai. Oke, pemirsa itu dia hal-hal yang patut tanda cermati dalam perdagangan hari ini, juga menanti ya, BBNI tadi kata Mas Kenji boleh swing, tapi ya, keputusan investasi pemirsa kembali ke tangan Anda. Mas Kenji, terima kasih untuk sharing informasinya di segmen Market Bus pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Mas Kenji. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi.